Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Geografis Kita ingin melanjutkan sesi sebelumnya terkait dengan Arcview GIS 3.3 Jadi masih terkait dengan pemetaan melalui software ini Pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan menu-menu dasar secara singkat Tentang bagaimana penggunaan aplikasi Arcview ini Mulai dari menambahkan label secara otomatis maupun secara manual Kemudian mengedit sebuah table melalui menu editing Untuk menambahkan field atau menambahkan record Dan sekarang kita ingin coba membuat sebuah project pemetaan Dan hasil akhirnya adalah layout sebuah peta Nah kita mulai Nah begini tampilannya Kita ingin buka dulu new view-nya Nah kita buka dulu peta Saya ingin contohkan Petanya Dari peta Sumatera Barat ya Atau peta Kota Padang Nah kita bisa maximize dulu Nah ini peta Kota Padang ya Nah ini masing-masing kelurahan Nah misalnya kalau kita ingin menambahkan label Masing-masing kecamatan kita bisa lihat disini ya Tabelnya apa saja yang ada di peta ini Nah ini ada ID provinsi, ID kota, ID kecamatan ya Kemudian ID desa Nah ini masing-masing kecamatan dan desa Jadi peta yang ada disini Ya peta ini, shape file ini, peta dasar ini adalah peta Kota Padang Berdasarkan kelurahan ya Atau desa tadi Kita misalnya ingin menambahkan label ya Nah tinggal kita klik disini Theme Auto label ya Nah bisa kita tambahkan label fieldnya apa Apakah desa atau kecamatan Saya ingin tambahkan disini kecamatan dulu ya Nah ini label ya Label masing-masing kecamatan di Kota Padang Ya ketika kita ingin menghapus semua Dan menggantinya dengan label yang Dengan variasi yang lain Bisa kita tambahkan ya Kita bisa remove dulu labelnya Nah kemudian kita disini bisa nambahin label ya Ada icon menu disini Menu label dan kita bisa pilih ya Berbagai macam bentuk label Nah bisa berupa garis dan huruf seperti ini Ya Atau misalnya ada huruf dan kotak ya Nah seperti ini Nah Atau dengan bentuk yang lain ya Nah kalau tadi di auto label hanya berupa huruf saja Nah misalnya juga seperti ini Kita bisa tarik ya Nah seperti ini Jadi ada beberapa jenis label yang bisa kita buat Dari peta dasar SHP disini ya Ya Nah tinggal kita remove saja Kita mulai dulu edit ya Start editing Kemudian Kemudian Oke Kalau kita ingin menghapus dulu Kita tinggal klik disini pointernya Kita hapus dulu labelnya ya Ya kita lihat Theme table nya Nah kita bisa menambahkan Variable disini ya Variable nya misalnya apa Mungkin yang pertama adalah Kita tambahin dulu ya Start editing Kemudian kita tambahkan fill nya Misalnya apa Jumlah Penduduk misalnya Jadi dia juga tidak bisa terlalu panjang ya Jadi kita Persingkat saja Jumlah Penduduk Oke Kemudian kita misalnya bisa tambahkan lain Misalnya Jumlah kasus ya Misalnya Jumlah kasus COVID-19 Misalnya Oke Nah ini Nah kita tinggal Mengisi tabelnya saja ya Tinggal mengisi tabelnya Misalnya kita pindahkan dulu Dari menu select Ke edit ya Nah jumlah penduduk Misalnya 20 ribu Misalnya Untuk kasus COVID-19 Misalnya 1 Kemudian Disini misalnya 10 ribu Misalnya Nah dan seterusnya ya Kita tinggal isi Masing-masing Isiannya Dan Apa Dan bisa kita Buat ya Distribusi kasusnya tadi Dan kita bisa buat Peta layout Dari Peta ini Kita tinggal lengkapi saja semuanya dulu Ya jadi ini sekedar contoh saja ya Saya ingin menyampaikan Nanti bagaimana Kita membuat Mengolahnya ya Menjadi sebuah peta Tengah Nanti bagaimana Tak Tengah Tengah selamat menikmati membuat sebuah kolom untuk variable ya jadi nama variable nya adalah kasus covid misalnya ini jumlah penduduk saya tidak butuh datanya kita tinggal hapus ya kita tinggal delete fill nah kita tinggal hapus jumlah penduduk misalnya kita cukup pakai yang satu ini saja dulu untuk latihan saya akan ingin memperlihatkan ya bagaimana cara kita membuat sebuah pemetaan dengan layout ya jadi bagaimana kita membuat sebuah layout peta nah yang pertama tentu kita bisa membuat disini ya kita balik lagi ke petanya ya nah ini berwarnanya beda karena di tabelnya ada satu yang kita klik ya tinggal kita select none aja oke kemudian kita kembali ke peta nah disini cara membuat sebuah layout nya adalah dengan menu disini di theme kemudian edit legend ya nah disini kita bisa mengatur ya legend type nya seperti apa nah kita bisa atur disini legend type nya adalah berdasarkan variable apa misalnya kita ingin gradasi warna atau nilai unik ya kemudian atau titik atau grafik misalnya kita ingin contohin dengan menggunakan graduated color ya nah jumlah atau warna ya nah classification field bisa kita atur ya jadi dasar kita untuk membuat peta ini sebagai peta dengan gradasi warna ini berdasarkan apa nah tadi saya sudah buat sebuah variable kasus covid ya nah ini seperti ini tampilannya nah bagaimana cara kita membuat classification field tadi nah ini kita bisa atur ya value dan label nah value misalnya 0 ya kalau kasusnya tidak ada berarti warnanya adalah merah muda ya dan semakin tinggi kasusnya ini semakin pekat ya warna merahnya kita bisa atur warnanya disini color ramps dibawah ya ada red monochromatic dengan yang lain-lain ya red, orange, yellow nah kalau orange seperti apa nah ini gradasi dari orange ya atau misalnya gradasi dari kuning misalnya juga bisa ya atau misalnya kita tidak berdasarkan ini kita ingin edit sendiri datanya misalnya nah misalnya ini ya kita bisa edit kita klik klik kanan 2 kali ya nah warnanya bisa kita atur disini misalnya kita ingin ganti dengan warna hijau ya jadi kalau yang tidak ada kasus cukup beri warna hijau ya sudah selesai kita atur kemudian yang ini kalau kasusnya masih sedikit tinggal kita beri warna kuning misalnya oke nah kalau sudah agak banyak sedikit agak banyak kasusnya kita tinggal ganti juga dengan warna merah ya dan semakin pekat warnanya maka akan semakin banyak kasusnya nah ini juga kita bisa edit ya nah kita bisa ganti dengan huruf ya tidak ada kasus misalnya nah ini nanti untuk legendnya ya untuk label masing-masingnya ini untuk kuning 1-3 kasus jadi ini nilainya nilai pada masing-masingnya nah kemudian kalau sudah selesai kita apply ya nah jadi seperti ini tampilannya nah tampilan kalau misalnya disini yang merah dan ini jumlah kasus yang banyak disini misalnya nah ini 1-3 warna kuning kemudian yang warna merah menyala ini 4-7 kasus ya dan 13-20 ini di daerah sini nah nah ini tampilan dari peta dasarnya ya yang telah kita buat oke berikutnya kita bisa tambahkan label ya melalui auto label nah kita bisa tambahin per kecamatan maupun per desa nah jadi seperti ini ya kita juga bisa atau kalau misalnya kita ingin menambahkan peta label kecamatan juga bisa ya kita tinggal ganti oke nah seperti ini oke